Jembatan Kayu Jembatan Kayu tersebut sama sekali tak tersentuh perbaikan. Menurut Niswan, tokoh masyarakat setempat, akibat jebolnya jembatan tersebut, aktivitas warga menjadi sangat terganggu. Bahkan, anak-anak banyak yang terpaksa diliburkan sekolahnya. Untuk itu, ia berharap pemerintah Kabupaten Berau, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dapat segera turun ke lokasi untuk melakukan perbaikan. Sekarang ini sudah jalan tidak bisa dilewati karena hujan tadi malam. Karena fasilitas warga semuanya sudah tidak bisa dilewati. Dan kami harap kepada pihak pemerintah supaya cepat dibangun oleh FAP-14. Sementara itu, Ketua RT-12 Sabikin kepada Bnews TV mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan pihaknya agar jembatan kayu berusia puluhan tahun tersebut dapat segera diperbaiki. Termasuk pengusulan perbaikan jembatan melalui beberapa kali gelaran musyawarah rencana pembangunan. Tetap saja, perbaikan tak kunjung dilakukan. Namun demikian, menurut informasi yang diperolehnya, Bupati Berau Muharam telah menyetujui perbaikan jembatan kayu itu melalui APBD Perubahan 2018. Tetapi, melihat kondisi jebonya jembatan, ia berharap perbaikan dapat dilakukan segera sehingga aktivitas warga kembali normal. Dengan kondisi keadaan jembatan kami yang kayak gini, sebenarnya kami juga tidak mengajukan. Kami sudah mengajukan. Dan Alhamdulillah semua itu sebenarnya sudah direspon juga sama Bupati, sama PU. Tapi, untuk realisasi PU, kemungkinan itu bulan delapan ke atas. Dengan keadaan kondisi kayak gini, saya berharap kepada pemerintah terkait, Bupati atau PU, berharap bisa dimajukan lah. Karena dengan kondisi kayak gini, jangan bulan delapan lah. Pemerintah tahulah itu caranya bagaimana. Terima kasih telah menonton!